36 lukisan berlapis emas, serta pajangan super mahal yang sedang Anda lihat ini bukanlah koleksi galeri seni. Tapi puluhan koleksi yang ditaksir berharga fantastis ini diduga didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang kasus PT. Asabri. Benda seni mewah ini digeledah penyidik kejaksaan agung di apartemen milik tersangka JS di kawasan Jakarta Selatan. Diduga apartemen ini sengaja dipakai tersangka JS untuk menyimpan hasil korupsinya. Benar kata pepatah ya, sejauh-jauhnya tupai melompat akhirnya jatuh juga kan? Gak cuma lukisan berlapis emas aja nih, sederet daftar barang mewah juga ikut disita. Mulai dari perhiasan hingga 14 jam tangan mewah yang mereknya saja susah dilafalkan. Mulai dari merek Audemars Piguet, Hublot hingga Petek Philippe yang harga satuannya saja bisa miliaran rupiah. Ada lagi nih yang disita, mobil Rolls Royce Phantom yang memiliki harga baru lebih dari 20 miliar rupiah. Semua benda super mewah ini diduga didapat dari hasil korupsi PT. Asabri yang ditengarai merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Satu pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini nih, jangan bangga kalau kemewahan yang dimiliki bukan dari keringat hasil kerja keras sendiri. Buat apa bermewah-mewah kalau dari hasil merugikan negara? Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!